Halo Sobatomania tak henti-hentinya Yamaha menggebarkan dunia otomotif di Indonesia setelah Yamaha MT15 ini ada XR155 serta WR155 dan NX155 juga baiklah video ini mungkin bukan hanya pemanis ya karena di seluruh video ini adalah Yamaha MT15 tetapi sesuai judul bahwa mesin MT15 ini selain juga digunakan sebelumnya oleh Fiction R dan juga R15 kini diturunkan ke XR155 nah jadi pertama ya dan juga WR155 juga basicnya juga menggunakan mesin yang sama nah inilah dia Yamaha XR155 yang menggunakan mesin SOHC 4 clap PVA155C terus memiliki power 14,2 kW dan 14,7 Nm torsion dan motor ini dihargai 36,2 juta jadi mahal dikit dimana MT15 harganya 35,6 sosok motor sport heritage ini juga nggak kalah canggih ya dengan MT15 sudah mempunyai lampu LED full LCD digital speedometer ini dan juga upside down dan tentunya rangkanya mirip ya Delta box jadi ini yang lebih deket dengan MT15 nah untuk lebih jelasnya nanti mungkin saat review langsungnya akan dijelaskan lagi ya mungkin beberapa hari lagi datang motor aslinya saat launching mungkin di sini dibalik selanjutnya yaitu WR155 ya motor ini juga menggunakan mesin SOHC 4 clap 155 cc ppi jadi ini motor trail mungkin bisa dibilang pertama ya menggunakan mesin yang canggih seperti ini dan memiliki power 12,3 kW dan torsi 14,3 Nm jadi torsinya mungkin lebih rendah tapi ini di putaran 6500 jadi tentunya lebih jengat dari XSR atau MT15 mungkin karena ini adalah trail dan harganya 36,9 jutaan lebih mahal lagi dikit lagi 700 ribuan dari XSR 155 ya dan tentunya yang paling menghebohkan mungkin ini adalah facelift dari NMAX 155 yang akan diluncurkan 2020 nanti di mana motor ini memiliki fitur yang lebih mumpuni dari sebelumnya yaitu selain menggunakan VVA juga menggunakan SMG ya Smart Motor Generator jadi starter lebih lembut juga sudah menggunakan Smart Key yang sebelumnya tidak digunakan ya juga ada elektronik power socket ada ABS dual channel LED hazard digital speedometer ada stop stop start engine ya sistem ini mungkin pertama kali juga di scooter 150 CC menggunakan traction control dan juga ada sistem Android di layar speedometer nya di sini bisa menggunakan aplikasi e-connect yang bisa di download di playstore nanti di layar itu ada menu parking location aplikasi e-connect ini akan menyimpan lokasi parkir motor lokasi terakhir saat motor itu berada ya yang kedua juga ada phone messaging notification atau juga mungkin email bisa masuk juga ke smartphone jadi di speedometer jika ada panggilan atau pesan email masuk langsung ke smartphone ya bisa terlihat bisa terlihat di layar bisa terlihat di layar juga ada recommend maintenance engine oil dan battery langsung bisa otomatis ya ada full consumption jadi penggunaan bahan bakar juga ada malfungsi malfungsi notifikasi juga bisa di sana kalau ada yang tidak beres di sepeda motor langsung ada di layar speedometer canggih ya dan lebih jelasnya mungkin nanti saat melihat dan ketemu langsung review motornya biar tidak lupa emek 155 2020 ini menggunakan mesin SOHC 4 clap PVA 155 CC perbandingan komprisinya 10,5 berbanding 1 daya maksimum 11,1 kW dan torsi 14,4 Nm soal harga masih belum namun diperkirakan 30 jutaan SOHC demikianlah informasi singkat tentang 3 produk Yamaha terbaru ini tunggu video review langsungnya nanti ya SOHC salam satu aspat Terima kasih.